Intro Universitas Sumatera Utara melaksanakan pemilihan ketua Dewan Guru Besar Priode 2023-2028 Pemilihan ini dilakukan di ruang senat akademik pada Rabu 4 Oktober 2023 Dewan Guru Besar menjadi bagian penting dalam pembangunan universitas Karena akan meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidik yang sedang berlangsung Dengan dilaksanakannya pelantikan ketua Dewan Guru Besar ini Menjadi bentuk dari penguatan unit Terhitung sejak 2021 hingga saat ini Total 69 guru besar yang ada di Universitas Sumatera Utara Rektor Usu Prof. Dr. Murianto Amin Esus MSI Dalam kata sambutannya bahwa Dewan Guru Besar berperan sangat strategis dalam kegiatan pendidik Dimana mereka mendampingi para dosen Perlu adanya pendampingan dari Dewan Guru Besar untuk keperluan riset kolaboratif dan internasionalisasi Pada kegiatan tersebut terpilihnya Prof. Dr. Insinyur Rosmaya TMS Sebagai ketua Dewan Guru Besar menyampaikan bahwa nantinya akan mengajak semua komponen yang ada di USU Untuk bisa saling bekerja sama dengan tujuan memajukan universitas Semua yang dilakukan Rektor kita sebagai guru besar sebagai pendampingan untuk mendukung Tadi juga Rektor sudah menyampaikan ada program baru Equity Itu jajarnya untuk meningkatkan kualitas program tinggi dan juga untuk meningkatkan ranking dunia Jadi minimal sebenarnya ranking kita itu diminta 500 ya Tapi kita mau menuju ke sana jadi program-program yang ditawarkan equity itu nanti skala protes kita Selanjutnya Prof. Dr. Tamrin MSC selaku pelaksana tugas mengungkapkan Bahwa terpilihnya Prof. Dr. Insinyur Rosmaya TMS dinilai mampu mengemban amanah yang akan diberikan Diharapkan juga Dewan Guru Besar akan terus maju dan berkembang Dengan ini kita harapkan DGB Dewan Guru Besar di bawah pemimpinan Ibu akan jauh lebih maju ke depannya Dari Universitas Sumatera Utara Saya Keri Nasrani, Adlan Ajhari, Syabatul Hidayah, dan Abdul Kodir Jelani melaporkan untuk USU TV Terima kasih telah menonton!